Intro Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi semuanya Gimana kabarnya? Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini semua baik-baik aja Berjumpa lagi bersama saya, Isma Melinda Buspitan Nintias Dalam program Suara Kenana Universitas Muhammadiyah Bojol Kali ini, kakak bakalan nomenik kalian untuk beberapa menit ke depan Dengan beberapa informasi tentang materi tematik Kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku Pembelajaran 1 Materi yang pertama yaitu, ilmu pengetahuan alam dengan kepotensi dasar Yang pertama yaitu, 3.4, menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar Yang kedua, 4.4, menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak Materinya kedua, yaitu bahasa Indonesia dengan kepotensi dasar yang pertama yaitu, 3.9, mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi Yang kedua, 4.9, menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual Yang ketiga, 3.10, membandingkan watak setiap tokoh pada teks fiksi Yang keempat, 4.10, menyajikan hasil dan membandingkan teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual Oke adik-adik, sekarang kita bahas materi yang pertama ya Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman Mereka bangga dengan lingkungan taman Taman yang bersih, terbebas dari sampah Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani Tiba-tiba, bun sepeda Siti bocor Lani pun turun dari bonceng sepeda Mereka akan membawa sepeda ke bengkel Siti menonton sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang Sepeda pun bisa bergerak maju Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambah bun sepeda Siti merasa lapar, tiba-tiba terdengar suara ting 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 Di seberan jalan terlihat penjual bakso dorong lewat Penjual bakso mendorong gelobaknya Dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkuk Sebagai tanda bahwa ada bakso Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dahulu Mereka memanggil penjual bakso Selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani Tukang bakso melanjutkan perjalanannya Siti dan Lani memperhatikan gelobak bergerak maju Karena dorongan tukang bakso Berhenti juga dengan sepeda Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong, dan dikayu Mendorong dan mengayus Merupakan gaya yang dapat menyebabkan gelobak dan sepeda bergerak Berikut lebih lanjut pengatauan tentang gaya dan gerak Masih ingatkan kamu dalam pembelajaran subtema 1 dan subtema 2 Yang membahas tentang gaya dan gerak Untuk melakukan gaya, kamu perlu tenaga Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak Berikut ada beberapa contoh hubungan gaya dan gerak Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak Gambar pertama menunjukkan peristiwa pintu terbuka Dan gambar kedua menunjukkan peristiwa pintu menutup Dengan adanya gaya berupa dorongan dan tarikan pintu bergerak, membuka, dan menutup Yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam Gambar yang pertama menunjukkan peristiwa bus sedang melaju Gambar kedua menunjukkan peristiwa bus sedang berhenti Pada peristiwa itu, pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rembus Dengan gaya yang dilakukan, pak sopir bus menjadi lambat lalu berhenti Yang ketiga, gaya mempengaruhi perubahan bentuk benda Gambar pertama menunjukkan plastisin masih berbentuk utuh atau kotak Gambar kedua menunjukkan plastisin yang sudah membentuk dengan berbagai bentuk Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin Dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk Yang keempat, gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda Gambar pertama, seorang anak sedang melambungkan bola voli ke atas Gambar kedua, seorang anak sedang memukul bola ke depan Pada peristiwa itu, bola dilakukan ke atas, sehingga bola bergerak ke atas Kemudian, bola dipukul ke depan, sehingga bola bergerak ke arah depan Sekarang kita akan membahas tentang cerita fiksi ya Adik-adik tahu nggak apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita rekaan Isi cerita fiksi dibuat berdasarkan hasil olahan, imajinasi, atau daya pikir pengaruhnya secara artisik atau intens Sekarang, adik-adik dengarkan cerita fiksi yang kakak bacakan ya Yang berjudul Angsa dan Telur Emas Angsa dan Telur Emas Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa Melainkan angsa yang cantik dan istimewa Keistimewaannya adalah, angsa milik petani menghasilkan telur emas Petani senang memiliki angsa yang istimewa itu Setiap pagi, petani bisa mengambil telur emas itu di kandang Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar Petani menjual telur emas dengan harga yang tinggi Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya Kekayaannya ternyata tidak membuat petani lebih bersyukur dan tetap rendah hati Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah Petani menginginkan angsa biasa menghasilkan telur emas Lebih banyak lagi dalam waktu singkat Petani tidak sabar dan ingin cepat menjadi orang kaya Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya Muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari Petani merasa dia tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu Setiap hari, sepulang dari pasar, petani menghitung uangnya Suatu hari, setelah menghitung uangnya Sebuah gagasan muncul di kepala petani Petani berpikir bahwa ia akan mendapatkan semua telur angsa Dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa Gagasan petani pun dilaksanakan Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa Angsa istimewanya terlanjut mati dipotong Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari alat-alatnya Dari cerita di atas dapat mengambil hikmah atau pembelajaran Kita sebagai manusia harus mensyukuri yang sudah dimiliki Jangan serakah hanya karena ini cepat kaya Sesungguhnya Tuhan sudah mengatur rezeki manusia Barang siapa yang telah memiliki sesuatu doang berlimpah Tetapi serakah dan menginginkan yang lebih dari Lebih lagi akan kehilangan semuanya Semua yang dimilikinya Ada soal-soal seperti berikut Satu, apa inti dari cerita visi tersebut? Cerita tentang seorang petani yang memiliki angsa istimewa Angsa bertelur emas Petani ingin angsanya banyak bertelur supaya ia cepat kaya Yang kedua, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? Tokoh utamanya pemilik angsa atau petani Yang ketiga, bagaimanakah sikap yang dimiliki tokoh utama tamak dan tidak pernah merasa cukup Yang keempat, bagaimanakah seharusnya setiap tokoh utama yang dimiliki yang sudah diperoleh? Seharusnya tokoh utama bersyukur atas nikmat yang sudah ia peroleh Yang kelima, apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut, saya akan bersyukur terhadap rezeki yang telah saya peroleh Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat ya adik-adik Dan bila ada kata-kata yang salah, mohon di maafkan Wassalamualaikum Wr Wb